Pemungutan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat serta menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman dan harus dilawan secara bersama sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari perbuatan oknum maupun kelompok atau lembaga yang melegakan pemungutan liar untuk memperkaya diri sendiri. Dalam sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo Satuan Tugas yang terdiri dari pihak Pengadilan Negeri Bajawa, Kejaksaan Negeri Ngada, Kodim 1625 Ngada dan Polres Nagekeo serta Pemerintah Kecamatan Maupongo bersama masyarakat bersatu hati membahas segala bentuk penghutan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Maria Rostianti Servina Maranda menjelaskan bahwa pungli merupakan tindak kejahatan yang harus dilawan bersama termasuk masyarakat diharapkan jangan pernah takut melaporkan jika ditemukan adanya penghutan liar sehingga dapat ditangani oleh Satga Sabu Bersih Penghutan Liar secara tegas. Dengan sosialisasi hari ini, target yang ingin dicapai yaitu segala mata membentuk pungli atau penghutan liar yang terjadi dalam masyarakat bisa dikurangkan, bahkan dihilangkan. Masyarakat lebih memahami dan berani untuk melaporkan jika terjadi pungli atau penghutan liar di dalam masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah. Tokoh masyarakat Kecamatan Maupongo, Franciscus Saferius Wawo, menunturkan bahwa penegakan hukum terhadap pungli harus merata dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu desa, sehingga tidak menodai rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Nagekeo. Responnya bagus, hanya sasaran kepada masyarakat, tapi masyarakat bukan terlaku apa yang menjadi sapu bersih. Dan seharusnya mereka lebih intens kepada serata yang lebih baik. Karena masyarakat di bawah itu hanya di tingkat desa, BPD, tapi masih ada lagi di tingkat yang lebih tinggi, Kecamatan, Kabupaten, dan serata yang lebih tinggi. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Theodora Usfunan, mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika didapati oknum atau lembaga maupun organisasi yang melakukan penghutan liar kepada pihak berwajib untuk ditelusuri dan dilakukan penanganan secara hukum berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang PTKP dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan.